yang namanya suka wajib ditonton ya kalau tidak suka tetap wajib suka lihat kami memaksa Anda untuk tetap suka pokoknya Anda harus tetap suka suka suka, suka balik lagi di Agung Suka Suka Agung Suka Suka Google Nga Suka Suka Google Nga Suka Suka dan ini bukan podcast belum tumpengan bulan puasa jam 12 siang oh iya, gue mau info dulu nih selama bulan puasa insya Allah kita tayang setiap hari itu udah kasih kursi ya mas, itu jumbo mas bener kan nih udah mau bro udah makan mie minumnya kopi dua lagi dua lagi itu liat kopinya, orang air putih kan udah jangan ganggu orang makan kacau padahal tadi stop dulu ya iya, besok-besok pakai remote lah ada gangguan gitu dulu gua jadi ngeblek gua jadi ngeblek gua jadi ngeblek mau ngomong apa seperti biasa kalau gak digangguin tuh gak agung suka-suka gak kayak channel-channel lain kan rapi terus gak ada gangguan gak ada gangguan ini banyak gangguan bisa panggil pak ustad kalau sama pak ustad kali aja gak digangguin nah itu jadi gua mau ya itu tadi selamat ramadhan tayang terus kita tayang terus tapi jamnya di jam 9 malam jam 9 malam stripping dong abis trawela stripping dong ya stripping waduh capek banget kalau ini biar-biar mantap dengan tema-tema tema-tema berbeda-beda yang pasti ya nonton aja ntar siangnya gak ada ngabung burut gitu siang gak ada kayaknya capek sahur-sahur kayak di tv-tv kompensial iya gak ada sahur-sahur iya sahur rencananya mau uwe uwe kan keliatan iya rencananya pengen gua tayang sahur juga dua kali lah cuman waktunya terbatas ya iya terbatas waktunya terbatas nah kita bahas apa nih pengalaman lo selama di Jakarta nih lo kepo ya tentang gue iya kapan lagi ngulik seorang agung ya kan yang bukan siapa-siapa iya itu gue lo kan agung suka-suka iya agung siapa-siapa bukan agung siapa-siapa gue pertama gue ke Jakarta maksud lo iyalah pertama ke Jakarta gue lupa 2004 atau 2005 oke 2004 antara 2005 gue waktu itu masih jadi tukang juru masak koki-koki koki gue waktu itu masak di restoran kelainya rumah di Bandung Karapitan bakwan yang banyak ini kalau malah tau-tau gitu nah kebetulan ada paman temen perlu buat kopi di tanker kapal tanker yang di tengah-tengah laut yang di tengah-tengah laut yang si brewok ya iya yang si brewok sama kayak lu kebetulan perlu tuh nah gue disuruh ke Jakarta ke Peruk sedangkan gue gak tau Jakarta dan pada saat itu memang gue belum gajian juga kan di Bandung nah gue jalan lah dengan modalkan uang 100 ribu lah waktu itu ongkos Pak Kebis tuh dari Bandung ke Jakarta tuh prima jasa 45 ribu 2004 2004 kalau gak salah sekarang aja 85 ribu iya dulu itu 45 ribu 45 ribu ke Jakarta lah turun di Tanjung Priu oh lo gak yang ke Uki ya enggak karena kantornya itu di Tanjung Priu oh oke karena pelabuhan kan gue kesitu karena memang gak punya ongkos ya kalau gak mau gue jalan jalan kaki ke kantornya lumayan jauh dari terminal tuh dari terminal jalan kaki oh tapi gue denger kabar dari teman-teman gue tuh Jakarta bahaya Jakarta wah pokoknya Jakarta tuh serem lah lu turun terminal aja lu bisa ditodong lah ternyata gak yang gue alamin tuh gak ada hal-hal yang kayak gitu ternyata Jakarta balik-balik aja nah Tanjung Priu itu baru interview pertama tuh kira-kira gue mau langsung terima kan nah gue balik lagi ke Bandu itu masih masih apa ya godaannya atau pantang apa namanya sih bukan godaan apa sih namanya pantangannya masih antar terminal Tanjung Priuk ke Priuknya masih deket lah nah pas kedua kaliannya datang dengan ongkos yang sama cuma punya 100 ribu berangkat lah dari kantor Tanjung Priuk gue nyampe nih taruh lah nyampe dari Tanjung Priuk disuruh ke Cikini dan gue gak tau Cikini tuh kemana wah lebih jauh lebih jauh dan itu gue pake jaket naik gunung eger-eger gitu ya terus pake sepatu gunung emang ya di Bandung emang seperti itu itu orang banyak yang ngeliatin eh basi-basi tadi udah kita lari iya sih kan disini belum udah gitu gue gue jalan lah gue tau maga besar apa mal maga besar tuh itu gara-gara jalan itu tuh di depannya tuh jalan ya diantarin piringnya makan dulu ya orang nyuguin yang ada isinya ini abis diantarin abis diantarin kalau udah disuruh nyuci piring minggu cari bahan minggu cari bahan cari bahan itu bocor habis gitu gue jalan gak ketemu tuh nah yang namanya Cikini nanya ke tukang sayur pake bahasa Sunda bingung tuh si tukang sayur tukang sayur gue gak sadar sadar-sadar begitu dia loading berapa menit lah oh ya ini Jakarta ya baru gue disuruh pake bahasa Indonesia dengan bercampur-campur campur-campur apalagi logatnya ya gak ketahuan lah logatnya Sunda banget inggris inggris cuman Sundanese iya gue nyerah-nyerahnya gak nyampe ke Cikini pas nanya ke polisi ke pos polisi aku bilang ada polisinya nanya pak kalau ke Cikini dari sini jaraknya berapa kilo gitu dia bilang jauh deh emang ada pake apa jalan kaki jauh banget disitu gue nyerah maksudnya nyerah ya emang gue gak tau kan duit gue cuman tinggal buat naik bis doang 45 ribu balik pada akhirnya gue balik lagi ke Bandung Tanjung Priuk ke Bandung juga enggak? dari Magabesar ya balik lagi balik lagi ke itu lah baru lah balik ke Bandung dan itu bener-bener pengalaman yang menurut gue sia-sia sih sebenarnya walaupun ihtiar itu ya ihtiar tapi sia-sia ngapain gue ngebela-belain kerja di kapal tanker seperti itu gitu pada akhirnya ya gue kerja di Bandung lagi maksudnya dengan dengan tetap dunia masak koki kan gue udah keluar tuh dari kedajanya rumah karena memang ada panggilan dari sini tapi gue gak ambil eh gue gak gak nyampe kecik ini kan pada akhirnya gue nganggur tuh nganggur ketemulah sama kambodi kambodi itu nah gue jadi koki-nya dia gitu disitulah disitulah mulai-mulai berkejolak ke dunia musik tuh disitu diajak dia diajak dia dulu gue pegang sendiri bro masakan China Eropa itu gue pegang sendiri ada yang ulang tahun rakyatnya mana? rakyatnya crash-cash ah gue gak nyampe gue ini ada di belakang lo iya i hate i hate i hate you kasian ya yang tadi tadi orang konten pada diem gak ada barannya kayak gini nah gue takutnya tuh tadi kalau ini apa kalau konten amal kayak siapa tadi tuh papa jidat kalau gue sendiri disini gue bengong ya gak ada kasian dia aja ntar iya pajangan pajangan manekin iya manekin ntar suruh papa jidat udah ini aja opening ngobrol sendiri tadi ya disitu nah gue ke Jakarta lagi 2009 dengan membawa nama BN maksudnya dengan dengan anak BN lah nah lo gak ikut sama Om Budi dengan Peter Pan nya itu enggak karena gue masih ngurus kafenya dia jadi dia di ke Jakarta sendirian ya ke Jakarta sendirian karena gue jujur kalau di dulu ya kalau bekerja di dunia musik sama Kang Budi gue gak mau karena galak kalau di musik dia kalau di musik karena gue juga denger cerita dari anak-anak band nya dia dia tuh serem kalau di musik kita galak sama anak guanya sering pernah ngomong gitu ke gue tapi kan ada hasil dengan kekerasannya dia kedisiplinan emang harus disiplin sebenarnya sih bagusnya kayak gitu jangan yang menye-menye atau ya gitulah kadang kan anak band ini ya terus diri lah lo pernah pegang band kan iya kalau gak gitu ya ngelunjak anak band nya apa yang ini ya itu gue 2009 balik lagi ke Jakarta 2009 balik ke Jakarta cuma gue bertahan 2 tahun bertahan 2 tahun terus balik lagi ke Bandung kerja di radio abis itu 2014 setelah beres gue bikin event ulang tahun jabar langsung stay ke Jakarta dan stay di Jakarta sampai sekarang lo di di OS ya OS gue di ON ON RADIO baru El Sinta bukannya di OS sempet sebelum di El Sinta kan lo dimana di ON RADIO jadi El Sinta ini punya ini anak perusahaan gitu anak perusahaan cuman gak gak ngebahas tentang lalu lintas lebih ke musiknya anak mudanya radio on namanya radio on seperti OS ya dan itu prestasi gue disitu luar biasa banget dan gue bener-bener bangga banget pernah kerja disitu ngerintis loh itu ngerintis radio baru di Bandung pula kan susah banget baru lo megang band tuh ke Jakarta ke Jakarta gue bawa nama kuburan rencananya gue mau perkenalkan lagi kuburan di Jakarta soalnya gue pas masukin ke TV ke Trans7 ke apa tuh orang banyak nanya emang kuburan masih ada nah kebetulan pas gue itu tuh dapet tawaran di TVRI kebetulan gue udah udah main dua kali di TVRI kuburan tuh ini ada icon baru deh kalau salah sekarang ada icon baru vokalis ganti juga ya vokalis juga ganti kok ya vokalis ganti sama itu kan ya sama apa copong copong sama oh iya sama di Kompas balik dari TVRI kita interview di Kompas kalian main juga itu nah disitulah gue cuma sampai situ doang karena waktu itu gak ngeluarin single lagi lama gitu jeda mengeluarkan single baru tuh lama gue nonton tuh pas lagi di acaranya Om Tokul perkenalan si kuburan baru ya sama nah pengalaman nama kuburan gue bawa anak gue ke Bandung lagi acara buka bareng radio apa gitu anak gue kan di mobil ya nama gue kunci itu mobil nyala dong aduh anak gue nangis di bawah gue tinggalin untungnya kita di outdoor untungnya di outdoor gak-gak di dalam jadi kedengeran kalau ini nangis kacen tuh seru pokoknya kalau kalau sama mereka kerja tuh kayak gak kerja hiburan terus apalagi lihat manggungnya kan kocak-kocak iya ya gue tahunya kuburan tuh disitu doang maksudnya pas gue ikut terjun doang itu doang tahunya kalau berarti formasi kedua ya gak formasi terbaru malah bukan kedua lagi iya yang yang vokalis baru sama yang gimmick si setannya ini oh enggak vokalis baru baru-baru kemarin yang judul saridonya apa-apa gitu kalau gue dari ramadhan istimewa nah gue tuh pas ngeluarin ramadhan istimewa satu terus cinta bombak tuh udah sampe situ doang cuman dua lagu doang itu gue kenalnya pas di ini pas gue lagi kerja di radio kenalnya pas kerja di radio jadi pas kerja di radio kebetulan dia lagi mau promo ya gue bantu dan gue mainin juga di ulang tahun jabar dan paling sukses paling pecah ya paling pecah gue sampai yang dari depan tuh stage utama semua pindah ke belakang gue kan stage-nya di belakang sampai pindah ke belakang semua pindah ke belakang sampai apa waktu itu akhir yang jabatnya gubernurnya eh wali kota ya apa gubernur sih gubernur wali kota ya gubernur wali kota wali kota apa gubernur sih gubernur gubernur ya akhir ya sampai ke belakang nonton nah besokan-besokannya mereka dipanggil untuk manggung lagi disitu tapi acara tapi acara private bukan acara ini acaranya gedung sate lah iya ya pokoknya dari situ lah tapi gue gak 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 meminta ke anak-anak kalau ini gue minta ini ya gak gue kerjasamanya gue yang dapet job gue dapet berapa persen gitu gue gak manajer-manajer yang lain kan karena strategi ininya dari kita juga apa dari manager juga mau gak mau harus dapet royalti kan iyalah gitu nah gue sebelum tau gue gak gak paham itu yang kayak-kaya royalti-royalti gitu gue juga bego sih sebenarnya waktu itu gue pasti kasih tau si Kang Budi tuh lu jadi orang aja bego-bego banget misalnya mereka gede tuh pake jasa lu juga harusnya lu ada dapet sekian persen dari dari apa maksudnya dari semua pendapatan kayak misalkan penawaran iklan apa tuh dapet nah lu mah cuma dapet dari Manggung doang lu bukan manager dong artinya gitu kru bukan kru jadi kayak sales marketing jadi kayak marketing agency lah ya iya jadi kan gak gak inilah gak apa namanya gak adil lah kalau gitu bisa kita yang bikin strateginya kita yang bikin ininya capek-capek buat apaan cuma bela-belain dapat uang dari Manggung doang itu itu gue dibilang bego sih sebetulnya ya gue juga sendiri bego lah tapi setelah tahu ya setelah tahu kenyataannya abis dari situ abis dari situ ke sini love voice kalau enggak kalau love voice itu sebenarnya gini kalau love voice itu cerita love voice itu kita kan gak punya base camp kita tuh ditampung sama keluarganya Egi gitaris kita kan setahun disitu kan misalnya gak enak lah gak enak gak enak lah maksudnya numpang mulu gitu kan dan gak bebas gerak kita jadi bikin base camp yuk kebetulan bapaknya punya lahan ditebet punya lahan yaudah dibikin studio bikin studio dan setelah studio itu jadi gue gak pernah mengejakan kaki ke studio itu gue udah keburu cabut jadi waktu masih oh ini ntar bikin ini itu gue masih ada pas pembangunannya gue masih ada 40% lah mau jadi 40% gue masih ada tapi begitu udah jadi total gue gak pernah mengejakin kaki ke situ karena gue udah cabut jadi hanya orang-orang yang barulah yang bisa menikmatin itu dan bisa kenal sama teman-teman manajer yang lain itu hanya orang-orang baru kalau gue mah cukup jadi ibaratnya gini gue yang nanam orang lain yang nikmatin biasanya kan begitu iya biasanya gitu iya aku pengen nangis jadi curhat dan sampai sekarang gue juga gak tau Egy nikah pun gak ada gak dateng gue pernah ketemu sempat ketemu dia kayak shock itu ketemu gue lu juga kenal lu pasti kenal dan di setia di grup juga pernah ada foto-foto dia bareng Om Dio siapalah itulah ada ya itu kenalnya di studio itu karena nah kenapa gue menyarankan bikin basecamp dari studio musik itu pertama biar kita lebih fokus kedua biar kita lebih banyak temen lagi di Jakarta karena ya itulah salah satu strateginya biar kita lebih kenal banyak orang di dunia musik ya gitu tapi ternyata orang lain yang menikmati malah gue nyari celah sendiri aja terus terus aja kayak ular gitu semuanya perjuangan di dunia musik emang gila sih malah sampai sekarang tapi sekarang gue gak terlalu gak terlalu mengebu-gebu kayak dulu gue lebih cuai sekarang lebih ke gimana nih caranya gue bisa nafkahin keluarga gue itu aja sekarang lebih ke situ sih yang penting ada cuannya aja lah gak ada cuannya ya lihat nantilah efeknya apa dulu kayak-kayak kita kalau-kalau lu punya Ben bayarannya berapa oh gak ada bayaran oke gak ada bayaran tapi selain ada bayaran apa iya kan pasti gitu kan nah gue masih pake pola itu maksudnya dalam hal apapun ya kalau gue gitu dalam hal apapun oke lu gak bisa bayar gue tapi gue mau dong contribusi lain apa tuh gue dapet apa karena ya jujur walaupun gratis kan gue juga pengen ada efeknya lah misalnya gue bikin video klip oke gratis produksinya bayar apa mereka oke gratis ke gue gak apa-apa tapi efek gue bikin video lu apa gitu kalau gak ada bener gak usah iya gitu oke oke ada yang mau disampaikan lagi makin malem kayak ini iya gue bingung gue mau nanya-nanya bingung ujung-ujungnya malah curhat tapi terima kasih bagi anda tidak suka Walau tidak suka, kita tetap suka Walau kejenanya membahas suka Atau tidak suka, yang penting anda suka Karena bermadihin kacau seperti videonya Karena beliau kontennya kacau juga Jadi, terima kasih yang sudah menonton Ini Agung Suka-Suka Mudah-mudahan me-like, men-share Sebanyak-banyaknya semog sampeyan Semua suka-suka Mudah-mudahan semuanya masuk suka Amin